Hai sahabat semuanya kalau punya petai selong atau petai Cina dimasak aja ini seperti ini dibikin atau campuran pepes ikan asin pedak yang tentu saja rasanya sangat enak sekali dan yuk kita lihat cara membuatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Negara Kaya kali ini saya akan membuat pepes ikan pedak asin pedak merah ini dengan ini petai Cina atau kalau di daerah saya ini namanya petai selong nah ini bentuknya seperti ini banyak tumbuh liar di kebun dan bahan lainnya ini ikan asin pedak merah ini kelapa yang sudah saya paru dan ini bumbu-bumbunya ini gula merah tomat yang sudah saya iris bawang merah bawang putih bawang daun yang sudah saya juga saya iris serai ini salam daun salam dan ini adalah cabai rawit yang sudah saya iris-iris yuk kita lihat bagaimana cara membuat semua bahan yang tadi ini kelapa parutnya saya masukkan ke sini ini masukkan juga tomatnya bawang merah bawang putih irisan daun serai daun salam daun bawang dan ini gulisan bawang putih tambah gula merah nah ini kita aduk sampai tercampur rata atau sampai tercampur dengan baik dan ini saya masukkan juga ini petai selongnya petai selongnya dimasukkan diaduk juga sampai rata kalau membuat pepes ikan asin pedak itu gula merahnya harus agak banyak supaya rasanya tidak terlalu asin ada manis-manisnya gitu nah ini petai selongnya petai cinanya sudah saya campurkan dan akan saya siapkan ini untuk membungkusnya siapkan daun ini masukkan ikan asin sedangnya disini dibungkus nah ini sudah saya masukkan dan akan saya bungkus seperti ini seperti ini nah sudah jadi ini dan ini siap untuk dikukus saya akan mengukusnya ini di bekas magicom yang sudah rusak ini sudah saya kasih air dan masukkan seringannya ini masukkan juga ini masukkan juga yang sudah dibungkus tadi ditutup ditutup dan siap untuk dikukus kurang lebih selama 30 menit dan yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih jangan lupa kasih like komen dan subscribe nya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya